Sebelum teman-teman Sebelum saya hapus data Teman-teman bisa lihat aplikasi Whatsapp saya disini Jadi nanti teman-teman bisa bandingkan Apakah trik ini Berhasil atau tidak Teman-teman bisa lihat Kontak WA saya Dengan grup WA Sekaligus chat-chat yang ada disini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini saya Ingin memperlihatkan kepada teman-teman Yang ingin menghapus data di android Namun tidak ingin Aplikasi Whatsappnya juga terhapus Alias Nomor WA, chat Atau grupnya itu Masih tetap ada seperti sejakala Nah seperti yang kita ketahui bahwa Untuk Aplikasi yang dienkripsi Yang kita lupa kata sandinya Itu salah satu caranya adalah Dengan cara menghapus data Seperti video saya yang ada pada link di atas Namun ketika Kita menjelangkan Hapus data ini Jika kita tidak Menjelangkannya dengan benar Maka semua data akan terhapus Jadi pada video ini Apabila ada teman-teman yang ingin Mempertahankan aplikasi website-nya Nomor WA chatnya dan grupnya masih tetap ada Teman-teman bisa mengikuti Apa yang ada dalam video ini Yang pertama Apabila kita ingin Pertahankan data yang ada di aplikasi Whatsapp Silahkan teman-teman buka aplikasi Whatsapp terlebih dahulu Kemudian pilih menu setelan Nah disini kita pilih Menu chat Nah disini ada fitur untuk Mencadangkan akun Nah disini kita terlebih dahulu Inputkan atau aktifkan pada akun Google Jadi kita pilih salah satu akun Gmail kita disini Setelah Sudah terkoneksi Lalu kita cadangkan Datanya disini Jadi sebelum kita lakukan Hapus data Kita cadangkan Semua data yang ada di Whatsapp ini Setelah itu kita kembali Setelah itu Untuk menghapus data Kita ke menu pengaturan Nah disini kita ke Bagian pengaturan lainnya Ini untuk HP PIPO Tapi kalau misalnya Teman-teman memiliki merek lain Teman-teman bisa menyesuaikan Kemudian disini kita pilih Buat cadangan dan atur ulang Kemudian disini Data cadangan Kita Aktifkan dulu disini Kemudian kita pilih Akun Gmail kita Yang sama Dengan akun yang kita Cadangkan tadi di Whatsapp Setelah itu Kita Sudah bisa menghapus data disini Nah ini tampilan Hapus datanya Jadi teman-teman Bisa baca Terlebih dahulu Seperti apa Kalau kita menghapus data File apa yang akan terhapus Terlebih dahulu Langsung coba kita Klik hapus data Hapus semua data Nah secara otomatis Ponsel Kita akan Restart Ini Kita harus tunggu Proses ini Sampai ponsel Hidup Kembali secara otomatis Jadi Untuk sementara Kita perlu menunggu Proses ini Dan ini Berlangsung 3 sampai 5 menit Tergantung dari Memori yang ada di ponsel kita Baiklah kita tunggu Sampai ponsel Proses ini Sengaja saya tidak Potong video ini Agar teman-teman Bisa Lihat Lebih jelas Kita tunggu Proses ini Sampai ponsel Hidup kembali Nah setelah ponsel hidup Tampilannya Akan seperti ini Jadi kita tinggal Ikuti Prosedur ini Kita pilih Bahasa Bahasa Indonesia Kemudian Wilayah Indonesia Berikutnya Kemudian Klik Di sini Setujui Lalu pada langkah Untuk atur jaringan Kita Untuk sementara Bisa kita lewati Kemudian Kita pilih Line setuju Di sini Kemudian Kita pilih Berikutnya Nanti Tanggal dan waktunya Bisa kita atur Kemudian Untuk Pengaturan Wajah Kita bisa Lewati Kemudian Next lagi Kemudian Untuk Import data Kan Di sini Kita tidak ingin Import data Dari ponsel lain Jadi kita Tinggal Klik Lewati Saja Nantinya Kita akan Diarahkan Pada Halaman ini Selamat Datang Nanti Nanti ponsel Akan Memuat Aplikasi Awal Nah di sini Kita bisa Membuka Langsung Aplikasi WhatsApp Kemudian Setuju Dan lanjutkan Kemudian Kemudian Kita inputkan Nomor HP Kita tunggu Verifikasi Nomor Nah di sini Kita klik Lanjut Klik Isinkan Isinkan Nah yang Paling penting Itu di sini Teman-teman Harus perhatikan Kalau ingin Teman-teman Memulihkan Data Klik Pulihkan Di sini Pulihkan Data Dari File Yang telah Kita cadangkan Sebelumnya Jika selesai Klik Lanjut Kemudian Secara otomatis Itu akan Mengambil Foto Profil Kita Yang Saat Kita cadangkan Kemudian Namanya Kita bisa Inputkan Kembali Lalu Di sini Aplikasi WhatsApp Akan Meninisialisasi Jadi Akan Mengembalikan Semua Data Yang Telah Kita Cadangkan Tadi Ke Aplikasi WhatsApp Yang Saat Ini Jadi Di sini Teman-teman Tidak Perlu Khawatir Bahwa Chat Nya Atau Nomor Kontakt Atau Grup Nya Itu Akan Hilang Asalkan Teman-teman Melakukan Pencadangan Dengan Baik Maka Teman-teman Bisa Mendapatkan Kembali Aplikasi WhatsApp Seperti Sediakala Jadi Teman-teman Bisa Mengatur Ulang Pencadangan Di sini Nah Teman-teman Bisa Lihat Aplikasi WhatsApp Saya Saat Ini Tidak Ada Yang Hilang Chat Nya Juga Tidak Ada Yang Hilang Grup Nya Juga Masih Ada Begitupun Dengan Riwayat Pesannya Jadi Seperti itu Yang bisa Saya bagikan Bagaimana Cara Menghapus Data Di Ponsel Android Tanpa Menghilangkan Data Yang ada Di Aplikasi WhatsApp Apabila Video ini Bermanfaat Saya Minta Dukungan Teman-teman Untuk Like Dan Subscribe Channel Ini